bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan mengudara bersama MPS berita mengejutkan disadur dari markas terkini .id dengan judul waduh dikabarkan tinggalkan sinopat China malaborong vaksin Pfizer dan Moderna kenapa terkini .id Jakarta kabar mengejutkan datang dari China yang dikabarkan mulai meninggalkan sinopat dan beralih memborong vaksin Pfizer serta Moderna yang merupakan buatan Amerika tentu saja keputusan China tersebut membuat publik geger karena sang negara tirai bambu sebelumnya telah menciptakan vaksin sinopat yang mana banyak digunakan di Indonesia lantas mengapa beralih vaksin menurut keterangan yang beredar kemungkinan besar penyebab China beralih dari sinopat karena vaksin yang lain sudah menggunakan teknologi MRNA sebagaimana dilansir terkini .id dari pos kota pada Jumat 23 Juli 2021 menurut laporan dari media Ciaixin pada Kamis lalu 15 Juli 2021 dikatakan bahwa regulator China telah selesai meninjau vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh MRNA Jerman yaitu BioNTech lalu disampaikan bahwa vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh MRNA Jerman itu nantinya akan didistribusikan secara lokal melalui Fosun Parma China namun saat ini pihak Fosun disebutkan masih menunggu persetujuan akhir dari regulator baru jika nantinya disetujui maka Fosun akan menyebarkan 100 juta dosis dari BioNTech ke pasar China pada akhir tahun 2021 sebagai informasi sejak vaksin MRNA dinyatakan efektif melawan serangan COVID-19 Fosun memang sudah mengajukan permohonan agar vaksin BioNTech disetujui di pasar China sejak November lalu nantinya vaksin BioNTech digunakan sebagai opsional setelah seseorang mendapat regimen 2 dosis dari vaksin buatan China dan bukan dijadikan sebagai alternatif vaksin yang diproduksi dari dalam negerinya nah ini kawan kemudian ini beredar beredar lagi informasi ya masih dari berita yang sama ya nah saudara-saudaraku ini harus dievaluasi oleh pemerintah kita ya karena sudah banyak yang vaksin ya sudah banyak nah disini juga kepada teman-teman kepada saudara-saudaraku ayo sama-sama kita ingatkan pemerintah agar tetap mencari informasi yang lebih mantap memang ada beberapa orang yang setelah divaksin ada yang meninggal ada beberapa orang dan beritanya viral ya nah disini kita harus terus semoga pemerintah mengikuti perkembangannya ini nah disini pun dari elit politik seperti politisi PKS meminta mengevaluasi efektivitas Sinopat pemerintah harus jujur kata politisi PKS ini politisi PKS yang merupakan anggota komisi 7 DPR RI Bapak Mulyanto menanggapi kabar China yang meninggalkan vaksin buatannya sendiri yaitu Sinopat ia dengan tegas meminta pemerintah untuk lekas mengevaluasi secara serius terkait efektivitas vaksin Sinopat pemerintah harus jujur melakukan evaluasi ini semua harus diungkap apa adanya ujar Mulyanto pada hari Kamis kemarin dikutip terkini.id dari poskota pada Jumat 23 Juli 2021 menurut Mulyanto jangan sampai dana ratusan triliun yang digelontorkan justru sia-sia dan tak dapat menekan punya penyebaran COVID-19 jangan sampai uangnya ratusan triliun untuk vaksinasi tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan COVID-19 di tanah air menurutnya pemerintah tidak boleh ragu untuk mengganti vaksin Sinopat dengan merek lain apabila memang terbukti tidak efektif kan masih ada jenis vaksin yang lebih tinggi efektivitasnya jadi wajar kalau kita minta pemerintah mengganti vaksin Sinopat ini dengan jenis vaksin yang efekasinya lebih tinggi tandas mulianto sebagai informasi sebelumnya memang beredar kabar soal China meninggalkan Sinopat dan justru beralih ke vaksin buatan Amerika padahal menurut keterangan yang beredar kemungkinan besar penyebab China dikabarkan beralih dari Sinopat yaitu karena vaksin yang lain sudah menggunakan teknologi mRNA di sisi lain turut diketahui bahwa kini Malaysia dan Thailand juga akan menghentikan penggunaan Sinopat bila persediaan sudah habis demikian kawan informasi terkini dan terupdate semoga pemerintah terus mengevaluasi dengan Sinopat ini dan saudara-saudaraku jangan panik jangan parno yakinlah bahwa ini akan dilakukan yang terbaik tetapi pemerintah harus jeli kenapa negara China yang dimana disana pabriknya Sinopat malah beli freezer malah beli yang lain ada apa ini memang jadi tanda tanya saudara-saudaraku ya semoga informasi-informasi ini bisa segera ya ditindaklanjuti oleh pemerintah jika memang ini benar maka saran kita sebagai rakyat Indonesia agar Sinopat juga diganti dengan Pfizer atau Biontech kalau memang itu yang terbaik semoga berita ini sampai ke istana sampai kepada pemerintah sampai kepada pengambil kebijakan dan kita semua kawan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera beradaptasi di negara kita sehingga kekebalan tubuh bisa melawan berbagai macam virus termasuk COVID-19 terima kasih dan tetap berudara bersama MPS tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati merdeka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang yang terima kasih